Pendapatan asli daerah melalui pasar sanggam Aji Dilayas terancam merosot karena banyak lapak pedagang yang kosong dan tersegel Sejumlah lapak pedagang pasar sanggam Aji Dilayas, Kelurahan Rinding, Teluk Bayur Berau ini sebagian kosong akibat ditinggalkan para pedagang Sebagian tertulis disegel karena pemiliknya diduga tidak membayar sewa Belum terisinya lapak tersebut mempengaruhi pendapatan asli daerah Kepala Bidang Sarana Perdagangan Abdurrohim Saad masih berupaya agar lapak tersebut kembali diisi oleh pedagang Mereka juga memberikan kesempatan pemilik lapak terdahulu Syaratnya adalah melunasi tunggakan Nah untuk roko sendiri ini kan pengaruhnya terhadap pendapatan juga Pak Berarti secara otomatis pendapatan menurun Pak ya Kita menurun retribusi Retribusi Pak ya Berarti itu dampaknya Pak ya Kita sudah sambil jalan kita siapa yang menginginkan Kita promosinya sambil jalan Apabila yang menginginkan foto itu Tolong diurus kembali untuk ke BTP Disko Perindak mencatat 600 lapak yang kini tersegel Jika semua lapak terisi maka pendapatan asli daerah dari sektor pasar akan meningkat Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau